Intro Jumpa lagi pada channel youtube kami Pada video kali ini saya akan memperlihatkan Bagaimana langkah berikut yang kita akan lakukan itu Setelah hasil cangkokan pohon tin kita itu sudah berhasil Ini adalah contoh pohon tin yang baru saja saya lakukan Pemotongan dari pohon indukan yang saya cangkok Dan disini saya akan lakukan penanaman pada media baru Dimana disini untuk sistem hasil cangkokan disini Bisa juga langsung kita tanam di polybag Atau maksud saya disini apabila ingin kita lakukan penanaman sistem Tabu lampot bisa langsung kita lakukan penanaman Pada tabu lampot yang sudah kita siapkan Namun untuk disini untuk saya lakukan penanaman itu Pada hasil cangkokan ini adalah pada media polybag Seperti ini yang baru saya lakukan Pemindahan pada polybag Yang baru Dimana tujuan dari saya lakukan Penanaman di polybag ini Karena nantinya saya yang lakukan nantinya ini Saya lakukan penanaman di lahan Jadi untuk memperbanyak akar dari cangkokan ini Saya lakukan penanaman di polybag Sebelum saya lakukan penanaman di lahan Ini contoh bibit yang akan saya perlihatkan Bagaimana cara kita lakukan penanaman pada polybag yang sudah kita siapkan Baik ada pun langkah-langkah Cara kita melakukan penanganan bibit Yang sudah kita lakukan pemisahan dari pon Yang sudah kita cangkok itu Dimana nanti agar Pertumbuhan cangkokan ini lebih baik lagi Baik saya akan perlihatkan Langkah-langkah kita melakukan penanaman hasil cangkokan yang sudah kita lakukan Langkah pertama itu yaitu kita siapkan Polybag yang akan kita tanam Untuk disini bebas kita melakukan ukuran polybag Namun disini yang penting bisa melebihi dari Batas Lingkaran media cangkokan ini Ini saya bisa bandingkan Perbandingan medianya Kemudian disini kita siapkan media itu Dimana untuk media tanamnya itu saya gunakan disini Adalah sekam lapuk Saya campur dengan Tanah bakaran sampah organik Bisa juga kita lakukan sekam Menggunakan sekam bakar Atau tanah lapisan atas Dimana kita ketahui bersama bahwa tanah lapisan atas itu Biasanya tanah yang banyak mengandung humus Atau tanah yang sangat subur Untuk perbandingan campuran disini Saya lakukan itu Satu banding satu Untuk media tanamnya Usahakan kita buat Poros Maksudnya poros disini Yang saya maksud itu adalah Penyerapan air sangat baik Baik saya perlihatkan Ini media polybag kita isi Untuk pengisian disini Jangan kita lakukan langsung penuh Kita isi sekitar Lebih seperdua bagian Kita agak padatkan Kira-kira Ini sampai batas disini Kita lakukan Pengisian tanah Karena nantinya Media cangkokan juga ini Akan kita masukkan Pada polybag Yang kita isi media Kemudian setelah itu Kita buka Sungkupan cangkokan ini Atau pembungkusan cangkokan ini Kita iris Peningkat Peningkatnya Ini saya akan perlihatkan Kemudian Bukusan media ini kita buka Usahakan hati-hati Jangan sampai media Tanahnya terhambur Ini saya perlihatkan Hasil Akar cangkokan saya Kemudian Kita masukkan ke dalam Polybag Ini Setelah itu Kita Masukkan lagi tanah Kita padatkan lagi Terima kasih telah menonton Setelah tanah Setelah tanah kita padatkan Kemudian kita Ambil air Kita lakukan penyeraman Kita siram secukupnya Sampai benar-benar basah Setelah kita lakukan penyeraman Kemudian pada daun-daun Cangkokan ini Nantinya saya akan kurangi Dimana tujuan saya Dari Pengurangan Dari daun ini adalah Nantinya Untuk mengurangi penguapan Karena cangkokan Baru kita Pindahkan ke media baru Jadi perlu kita buang Sebagian daunnya Ini kita Pangkas Disini saya cukup Mengisahkan Satu daun Ini lihat Media tanamnya Sangat poros Jadi air itu Kita siram Sangat cepat Meresat Setelah kita lakukan penanaman Di media Atau di polybag Kemudian Hasil cangkokan kita ini Kita simpan dulu Di tempat yang teduh Jangan dulu Sampai kena Matahari sinar langsung Nanti ya Bisa kita lakukan Kena sinar matahari langsung Itu apabila Pada mata tunas itu Mulai aktif Atau sudah tumbuh Jadi bisa kita kasih Kena sinar matahari Secara bertahap Jangan langsung Biar tanaman ini Tidak stres Ini juga sudah Saya pindahkan Baru-baru Baik itulah Teknik atau cara Kita melakukan Penanganan Hasil cangkokan Yang sudah kita Lakukan Agar nantinya Hasil cangkokan Yang sudah kita Pisahkan dari Pohon induknya itu Atau cangkokan Yang kita Sudah berhasil itu Nantinya bisa Tumbuh dengan baik Semoga Apa yang sudah Saya perlihatkan ini Bisa bermanfaat Terima kasih Salam sukses selalu Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax